Halo guys semuanya kembali lagi dengan saya Hardy Classic Car Interior Hari ini gue lagi mau belanja kulit Sekarang gue ada di daerah Sunter Jakarta Utara Disini ada kantor black leather Dia kulit dari Jerman Dimana banyak sekali nih kulit-kulit Yang ada di stok di dalam ini guys Nah gue ceritanya nih pengen Belanja kulit banyak Karena saya ada proyek Toyota Alphard Ada beberapa unit Dan harus kita melihat kulit yang terbaik lah disini Mau saya beli dan Mau saya pasangin di mobil Toyota Alphard guys Kita langsung masuk aja Guys gue sekarang ada di depan Ini tempat yang kemarin sempet kita bikin Kita bikin display waktu di IMS ya Indonesia International Motor Show yang di tahun 2018 Ternyata masih ada semua guys Bikinan klasik semua nih Kita langsung masuk aja ke kantornya Halo Halo Pak Adam Siang pagi Gimana untuk pesenanku Kita udah ready pak Oh duduk gimana Silahkan duduk dulu Waduh Guys Nah guys ini Pak Adam yang salah satu pemegang black leather group Dimana untuk eksekusi semuanya segala macam itu beliau inilah Nah pesenan saya kemarin udah disiapin ya Pak Adam ya Nah gini Pak ini kita udah disiapin Kita tinggal apa Udah disiapin di bagian gudang Kita tinggal berikan ke shop Ini kan kemarin saya pesen black leather yang tipe Napa ya Pak Disini kalau black leather sendiri itu punya berapa tipe sih Biar semua kita tahu Oke Ini guys jadi disini tuh Di black leather ini ada tiga tipe Sapir Ruby dan Napa Jadi kalau Ruby ini Dia teksturnya lebih besar seperti serat jeruk lah ya Kayak kulit-kulit jeruk gitu ya Iya betul Dan ini genuine leather asli Ini original leather Jadi kulit asli sapi nih guys Dan satu lagi ada sapir Sapir ini guys bentuknya itu seratnya lebih kecil-kecil Ini nih Pak nih yang Napa ya Iya betul Ini yang tak pesen nih Pesenan Bapak Nah disini kita udah buatin Invoice-nya Invoice-nya Gitu Ini kita beliin kulitnya Jadi kemarin sempat ada project Yaudah nanti gak usah dilihatin Kalau boleh tahu ini mobil untuk mobil apa Pak? Jadi ini untuk Toyota Alpa Jadi semuanya dari warnanya itu pengennya Napa Dan teksturnya juga pengen lebih halus Karena kan disini ada beberapa macem nih Kenapa kita ambil black leather ada tiga macem kan Rupi sapir sama Napa Nah makanya kalau untuk kita ambil yang seri Napa ini kan seri termahalnya nih Pak? Iya betul Pak Nah nanti sekalian biar kalian tahu nih kulit asli lembarannya seperti apa sih boleh gak Pak? Boleh untuk lihat ke gudang gitu ya Oke siap Sebelum ini kita balik ke gudang nih Pak kita ada artikel premium edition yang terbaru Oh produknya ada berapa sih Pak disini? Kita kalau ini micro fiber Ada genin leather Jadi ada dua tipe Genin leather asli kita punya Micro fiber kita punya Oh Nah micro fiber ini artikel leather semua orang udah tahu Oh kalau ini udah tahu lah guys Artikel leather yang satu-satunya pertama waktu di tahun 2013an ya? Iya betul Dan yang lain-lain hanya mengikuti Semuanya baru mengikuti Dan kita masih dari 2013 sampai sekarang kita tetap komitmen Oh iya gini Pak Jadi sekalian biar tahu nih kalau kelas micro fiber Kalau biayanya apa sih kelas micro fiber Dan apa sih keunggulan sih artikel leather sendiri? Nah boleh tuh Pak Poin-poin pentingnya tuh buat sekalian Jadi poin-poinnya gini ya Kita disini artikel leather ini ada hashtag buktikan keasliannya Jadi hati-hati guys Di luar pun micro fiber Ada yang ngaku-ngaku nge-front fiber gitu Oh gitu Jadi ciri-ciri micro fiber asli itu Dia itu nggak mudah sobek Oh gitu Boleh dipraktekin Pak? Boleh Pak Kita gunting ya guys Oh kalau digunting masih sobek tuh Pak Oh ini kan benar tajam Oh gitu Pak Gimana buat ini kejok gitu kan Nah kita coba bantis sobek tuh Kuatkan gar Coba saya Coba nih Wah gila Dia uratnya udah kayak kulit ya Iya betul Beneran ini guys Dan selain nggak gampang sobek Terus apalagi itu Pak Yang poin pertama kan berarti nggak gampang sobek Nggak gampang sobek Terus yang kedua nggak panas Oh Kalau yang micro fiber itu Yang asli itu nggak panas Yang asli micro fiber itu nggak panas Berarti kalau micro fiber panas itu Micro fiber kaleng-kaleng kali ya Betul Yang abal-abal gitu ya Dan selain itu Pak Dan selain itu Jadi untuk yang perokok apalagi ya Itu kita fire resistant Jadi nggak langsung lepuh kalau kena puntung rokok Oh jadi kalau kena api itu dia nggak gampang sobek gitu Nggak langsung melepuh gitu Jadi kan kebanyakan kemarin-marin itu Ada yang melepuh Terus airnya diganti lagi gitu Nah ini kita micro fiber ini tahan panas Tahan dari api gitu Tapi nggak Kalau tetep kalau dipanasiin tetep lah ya Kalau dilamain pasti bakal kebakar Jadi ntar udah hampir menirui seperti kulit sapi asli Tapi bukan kulit sapi Oh dia tidak mempunyai aroma ya Iya betul Itu mau coba itu ya Pak di gores ya Iya betul Karena micro fiber itu juga kelebihannya ada di scratch resistant atau anti gores Oh anti gores coba Pak Ini kan tajem nih Betul Pak Masa nggak bolong sih Bukan nggak bolong, nggak lecet gitu Masa sih coba-coba Ya betul Pak Tinggal gini kan Jadi jangan tengkut kena benda tajem Atau ada Ini apa Ke gores-gores gitu Oh iya Gitu halus ya Gokil sih ini Ini buat kalian Rekomendasi banget nih guys Jadi untuk pemasangan micro fiber ya artiko leather is the best lah Gokil Pak langsung saja Pak Oh masih ada lagi Kita ini ada artiko premium edition Aduh gila Ada lagi ada premium lagi Nah yang artiko premium edition ini Nah yang artiko premium edition ini ketebalannya ini 1,5 mili Oh iya jadi paling tebel ya Paling tebel di kelasnya micro fiber Oke Jadi kan kalau yang ini artiko leather biasa Oh ini yang artiko leather Ini artiko leather premium edition Jadi kelebihan apa lagi tuh? Kelebihan nya sama seperti ini Gak mudah sobek Tapi disini lebih-lebihnya lagi Ini super dingin Di atas dingin rata-rata gitu Jadi kalau bapak Jadi customer bapak pada pasang pakai premium edition Berasa di kutub utara lah Ini banyak banget ini semuanya ready pak? Enggak Kita ini hanya Sample ya Ada sample Ada beberapa warna Hanya 7 warna Ntar kita ke dalam kita bisa lihat-lihat Oh iya wes Iya wes lah Pak Ini premium ini cuma Jangan Dokil sih Harganya pasti agak lumayan ya? Agak lumayan Agak lumayan Nah pak Ini kan udah semua nih Jadi Gimana kalau kita masuk Minta lihat lah Jadi gudang kulit Gudang kita kayak gimana ya Nah guys Disini Gue lagi di gudang kulit Ada beberapa Banyak banget ya? Kulit pak ya? Ini kita lagi ada banyak pemasanan gitu kan Jadi Agak sedikit berantakan lah Ini Oh ini pemasangannya Ibarat dihitung ya Iya betul Kalau hitungan kulit itu kan bukan kayak kulit sintetis gitu ya pak? Kita perfit pak Ini pokoknya yang digantung-gantung ini itu genuine leather asli Kulit original Iya betul Coba pak kita lihat lembarannya ya Nah ini ada lembarannya nih Nah ini pak Ini pak ruby Oh ngebetuk sapi ya guys? Betul Emang Ini kulit sapi asli gitu Kulit sapi asli original Dari mana sih pak ini? Dari negara mana? Kita made in jerman Di import ya? Iya betul Dari import ya? Gokil sih Kalau ini yang artikel leather tadi ya pak ya? Betul Ini ada barang-barang artikel Tadinya tuh artikel itu sampai tutupin ding-ding ya? Penuh? Penuh Sekarang udah segini lagi sih Emang saking lakunya jadi gokil sih ini artikel leather Dan dimana kalian kalau mau pemesanan kulit Kita rekomendasikan untuk menggunakan black leather yang made in jerman Warna kulitnya juga banyak sekali Ada krem Kita ada sekitar 15 warna pak 15 warna Ini kalau satu lotnya begini ini ada berapa kulit nih? Ada 20 lebih kali ya? 20 lembar ya? Ya ada 20 lembaran 20 lembar kulit ada sih guys Paling ini pemesanannya dari mana aja pak? Kita luar kota sampai seluruh Indonesia sampai Papua pun udah ada Udah ada? Iya Berarti kalau orang mau pesen di tempat saya nggak bisa dong ya? Harus ke sini dong ya? Gak bisa dong Oh gitu Langsung ke kita Oke kalau Pak Hardinya mau jadi distributor kita di Bekasi boleh? Oh iya deh deal ya pak Deal ya pak Mantap Nah guys kalian bisa pesen di tempat saya juga Sekiranya kalian nggak tau tempatnya ini Untuk harga nanti samain loh pak Samain Oke disamain guys Jadi Pak Hardi nanti kita bikinin gudang buat kulit Oh gitu? Bener ya? Aduh suatu kebanggaan juga nih Jadi saya bisa mempunyai gudang kulit seperti ini Dan kulitnya di stok dari sini saya nggak perlu bayar Tinggal jual aja gitu pak ya Betul Oh betul Paling itu aja sih cukup sekian dan terimakasih Pesenan saya udah disiapin ya Udah disiapin pak Nanti tinggal masuk ke dalam mobil Thank you udah melihat YouTube channel Hardi Classic Car Interior Sukses selalu buat Pak Adam Black Ladder Group Dan sukses juga buat kalian yang sudah nonton video kami Pokoknya buktikan kehasilan microfibernya guys Oh iya siap thank you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa